Nasib para tukang ojek di kota Kuala Tungkal tak menentu untuk mencari uang 20 ribu rupiah saja sulit didapati. Para tukang ojek berharap turun ada perhatian dari pemerintah terkait nasib para tukang ojek saat ini. Jika Anda memasuki kota Kuala Tungkal, maka di sejumlah persimpangan terkhususnya di kawasan pasar, terlihat para tukang ojek mangkal sembari menunggu penumpang yang ingin menggunakan jasa mereka. Namun siapa sangka, pas KBBM naik, maka sejak itu pula pendapatan ojek menurun. Ishak mengungkapkan bahwa sepi penumpang jasa ojek telah ia rasakan sejak beberapa bulan terakhir. Ditambah harga komoditi pertanian yang murah membuat pelabuhan sepi. Sebab terkadang, para tukang ojek berharap dari pelabuhan sumber penumpang mereka. Tak hayal saat ini untuk mendapatkan uang 20 ribu rupiah dalam sehari sulit untuk didapatkan. Bahkan dalam satu hari, ia kerap tidak mendapatkan penumpang. Ditambah BBM naik saat ini lengkap penderitaan para tukang ojek. Ia berharap pemerintah daerah dapat memikirkan nasib para tukang ojek yang kini kian terpuruk. Sebab di usianya saat ini, ia hanya mampu meneguni profesi tukang ojek. Karena profesi tersebutlah yang ia dapat jalani saat ini. Ini sejak minyak naik, sepi juga bang gitu ya, kemarinnya. Kalau sekarang ini terkadang sehari berapa pendapatan kita bang? Engkapan serupa juga dikatakan Sanusi. Meski saat ini sepi penumpang, namun ia tetap mendekuni profesi sebagai tukang ojek. Dan berharap ada yang menggunakan jasanya sebagai tukang ojek. Bahkan sejak BBM naik, para tukang ojek tidak dapat menaikkan ongkos ojek. Sebab terkadang ojek kalah saing dengan tukang beca, sehingga ongkos ojek pun tetap seperti biasa atau masih normal. Dari Tanjung Jabung Barat, Adi Bastian, Baik TV Jambi, melaporkan. Terima kasih.